Intro Ya saudara gathering L300 bestinya niaga yang ditaja oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI bersama Riau Post di Taman Wisata Alam Mayang yang berlangsung meriah. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 140 pelaku usaha dan pengumum usaha yang lengkap dengan kendaraan L300nya. Diawali dengan konfai kendaraan dari Komplek Bandar Seni Raja Ali Haji Purna MTK Jalan Sudirman, Pekanbaru, gathering L300 bestinya niaga yang ditaja oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI bersama dengan Riau Post dimulai. Sekitar 140 pelaku usaha dan juga pengusaha lengkap dengan kendaraannya Mitsubishi L300 miliknya yang berasal dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Hadir pada kegiatan yang dipusatkan di Taman Wisata Alam Mayang, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Selain petinggi MMKSI di Pekanbaru, kegiatan yang berlangsung meriah ini juga turut dihadiri oleh beberapa petinggi MMKSI dari Jakarta serta CEO Riau Post Group sekaligus Direktur Utama Riau Post Ahmad Dardiri bersama dengan beberapa pimpinan Riau Post. CEO Riau Post Group dalam sebutannya mengatakan gathering L300 bestinya niaga yang ditaja MMKSI dan Riau Post ini merupakan bagian apresiasi MMKSI kepada pemilik L300 yang hingga saat ini masih loyal dan memilih menggunakan Mitsubishi L300 sebagai teman berbisnis. Di Taja dilaksanakan oleh Riau Post bekerjasama dengan MMKSI Jakarta ini event adalah untuk memberikan kepada teman-teman pemilik mobil L300 begitu. Jadi ini adalah bagian dari apresiasi pihak MMKSI kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik L300 yang sejauh ini, selama ini sampai detik ini masih loyal dan memilih menggunakan Mitsubishi L300 ini sebagai teman berbisnisnya. Jadi tak salah kalau event ini namanya adalah L300 bestinya niaga. Karena memang untuk berbisnis, untuk berniaga, untuk transportasi atas bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sampai detik ini, sampai hari ini rasanya tidak ada yang bisa mengalahkan kedikcayaan dan kesaktian dari L300. Dan event ini adalah bagian untuk mengapresiasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki L300. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta juga, silakan mengikuti event ini sampai selesai kemudian nanti kembali ke rumah masing-masing bisa tertik dan di event ini bisa mengikuti semua games atau permainan yang nanti akan disiapkan oleh panitia dan ada hadiah yang menarik yang bisa dibawa pulang. Sekali lagi saya ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik L300, nanti kalau Anda ingin menambah mobil untuk niaga jangan lupakan lagi bahwa L300 adalah pilihan yang terbaik. Sementara Markom Divisian MMKSI, Gian Prima mengaku sangat mendukung dan juga memberi support atas gathering L300 bestinya niaga yang ditaja oleh Riopos. Kami juga sangat berterima kasih atas support yang sudah dimiliki Riopos, sangat luar biasa sekali kami kolaborasi dengan Riopos. Banyak hal-hal yang sangat detail yang sudah disiapkan oleh Riopos pada hari ini, terutama untuk kami yang dari Jakarta datang ke Pekan Baru. Nah, Riopos yang paham medannya juga disini, sudah sangat berusaha sangat keras sekali untuk memenang komunitas, menjalin komunikasi dengan komunitas, sehingga kita bisa hadir pada hari ini acaranya insya Allah berjalan yang sukses. Dalam gathering L300 bestinya niaga ini, pihak panitia penyelenggara juga menggelar talk show yang membahas tentang Mitsubishi L300 Euro 4. Ahad Lela Isnin, melaporkan.